Hai dia masuk ke mok waktu dia deket pintunya terbuka sendiri kita akan lagi bahas mengenai disiplin rohani ya disiplin rohani yang saya sebut 4B 4B ini ini mesti kita setia nih konsisten masih ingat nggak 4B nya apa kasih yang pertama itu berdoa berdoa lalu baca firman baca firman bersekutu bersekutu bersaksi bersaksi Oke nah dari 4B ini empat hal yang harus kita setia kamu yang sudah bagus yang mana nih B yang mana nih yang sudah sudah oke yang paling oke sih bersaksi bersaksi ya bersukutu juga sama berdoa udah juga oke oke berdoa masih kurang tinggal baca firman aja doa tapi justru lupa baca firman ya oke kenapa kamu kok justru baca firman nya masih belum belum konsisten gitu kenapa kadang itu sih yang paling berpengaruh ngantuk biasanya itu yang biasa anak muda kan kalau udah ngantuk jadi ya udahlah langsung berdoa aja udah gitu biar langsung cepat tidur Oh gitu ya jadi lebih ke soal apa namanya faktor ngantuk atau malas gitu oke nah menurut kamu baca firman itu sebetulnya adalah kebutuhan atau sebetulnya hanya sekedar kewajiban menurut kamu sebenarnya baca firman itu kebutuhan sih soalnya kan ya kita hidup sebenarnya harus berpegang sama firman kan jadi sebenarnya bukan kewajiban emang kebutuhan kita gitu kita harus tahu apa mau Tuhan gitu dalam hidup kita yaitu lewat baca firman sebenernya oke apakah hanya faktor kamu ngantuk atau sebetulnya ada faktor-faktor apa yang membuat kamu tuh udah pegang Alkitab udah mau baca tapi aduh kayaknya nanti aja deh gimana apa sebetulnya ada lagi sih kadang juga baca Alkitab bahasanya mungkin ya jadi kita kurang bisa memahami gitu isi dari Alkitabnya oke 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 mungkin itu juga sih faktor keduanya gitu faktor kedua iya ada lagi yang lain itu aja sih paling yang selama ini sering kendala gitu dalam diri sendiri gitu ya jadi faktor pertama apa malas aja ya bisa yang kedua juga ini ya apa baca tapi kok kayaknya apa ya susah ngerti ya jadi ngapain baca juga gitu ya lebih lebih seneng denger aja gitu ya oke oke nah yang pasti kan Alkitab bilang kita ini harus setia membaca merenungkan firman ya kan nah Alvin sendiri gimana Alvin menyadari nggak bahwa membaca firman itu sebetulnya kebutuhan kita sebenarnya menyadari sih gitu jadi ya belakangan mulai memotivasi diri untuk ayo harus rajin baca Alkitab gitu kan soalnya ya lewat Alkitab itulah yang tadi saya bilang kita bisa berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan oke iya jadi eh gimana goalnya Alvin Alvin ingin baca firman lebih konsisten ya lebih konsisten eh gimana goalnya kamu gimana apa yang kamu mau lakukan supaya kamu bisa lebih konsisten dibaca Alkitab mungkin kalau untuk permulaan bacanya ya satu pasal dulu satu pasal satu pasal nanti kalau udah bisa konsisten baru bertambah pasalnya cari yang muda dulu ya cari yang udah dimengerti juga misalnya apa nih misalnya yang menurut kamu dari kajampe wahyu yang muda yang mana sih ya kamu gampang cerna kamu gampang ngerti gitu biasanya di kitab Markus ya itu kan tentang eh perjalanan-perjalanan Yesus gitu dia bahwa di Injil lah ya Injil ya Injil berarti ada Matius masih menarik lah masih itu ya lebih banyak cerita ya jadi lebih mudah di mengertilah dapat pesan-pesan moral oke jadi kamu rencana perubahan kamu adalah kamu mau konsisten baca firman dan ya minimal satu pasal perhari ya perhari minimal satu pasal perhari oke Ya Finn eh senang sekali bahwa kamu udah punya apa namanya goal ya goal untuk sebuah perubahan kamu mau lebih konsisten lebih disiplin soal membaca firman tapi tentu bukan hanya sekedar membaca tapi merenungkan yang terlalu ya saya mau membaca buat kamu Yosua satu ayatnya yang ke-8 dikatakan jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam renungkan siang dan malam jadi sebetulnya sehari itu bisa beberapa kali gitu kan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya semua kita juga pingin berhasil pingin beruntung ya kuncinya dimana kuncinya adalah ketika hidup kita sesuai firman sesuai dengan kebenaran nah untuk hidup kita sesuai firman kita harus merenungkan firman nah memang saya juga akui bahwa dulu merenungkan firman buat saya itu juga sesuatu yang tidak mudah ya on off ya hari ini semangat lakukan besok lupa nanti dua tiga hari lagi baru baca ya jadi ini memang hal yang tidak mudah sebetulnya walaupun sebetulnya membaca tuh mudah kita juga membaca bacaan bacaan yang lain tapi ketika udah berusaha sama Alkitab kayaknya tuh aduh berat banget ya kan ya jadi bukan hanya kamu sendiri saya juga ngalamin tapi ya puji Tuhan sekarang bisa konsisten bisa lebih jadi memberi waktu untuk membaca dan bukan sekarang baca tapi merenungkan mempelajari ya meneliti firman ya karena memang kunci kebahagiaan disitu sih meneliti firman dan melakukan perintah-perintah Tuhan ya kan jadi Vin ayo lakukan karena Mas Mursatu ayat 1-3 mencatat berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam di ayat 3 digatakan iya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya nah ini yang menarik ini yang saya suka nih ya bukan hanya dan yang tidak layu daunnya tetapi ini poinnya apa saja yang diperbuatnya berhasil nah ini cocok nih menegukan Yosua 1-8 tadi kan kalau mau berjalanmu berhasil dan beruntung jangan lupa perkatakan Taurat Tuhan atau firman jangan lupa merenungkan nah Mas Mursatu ayat 3 juga bilang hal yang sama jadi kunci untuk berhasil di semua area hidup kita kunci berkelimpahan kunci untuk hidup sukses ya adalah merenungkan firman yes so lakukan ya Vin ya disiplin dirimu lawan ngantukmu lawan rasa malasmu karena ini sangat menentukan hidupmu sekarang dan kekal ya oke Vin ya kita doa ya Vin ya bapak aku berdoa buat Alvin dia punya kerinduan untuk mengasihi engkau lebih lagi dia mau mencinta engkau lebih lagi melalui merenungkan firmanmu dengan setia sebagai satu disiplin rohani bagi seorang murid Kristus Roh Godis membantu Alvin supaya dia bisa melakukannya dengan konsisten dan hidupnya mengalami perubahan ke arah keserupaan dengan Kristus hidupnya semakin berpuah-puah bagi kemuliaan kerajaan melalui hidupnya banyak orang diberkati terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama kami berdua amin ya jadi praktekan ya lakukan dengan setia konsisten pasti kamu bisa terima kasih